Seorang pengendara motor dirujuk rumah sakit Widodo Ngawi setelah tertimpa pohon tumbang di tepi Jalan Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Korban diketahui bernama Aibtu Sunoko Eko Prasetyo, 45 tahun, anggota Kepolisian Polris Ngawi. Korban tertimpa pohon tumbang saat pulang dinas di tengah kondisi cuaca hujan yang disertai angin kencang. Beruntung korban masih selamat, namun menderita luka parah di bagian kepala dan patah pada lengan tangan kiri. Bahkan motor korban juga mengalami rusak parah. Korban sempat dibawa ke puskesmas jambangan Paron, namun karena luka yang cukup parah, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit Widodo untuk penanganan lebih lanjut. Ini ada salah satu pohon tumbang yang menimpa di ases jalan dan mengakibatkan satu kendaraan tertimpa pohon dan salah satu anggota kemudian yang menimpa di kendaraan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrim, terlebih dalam beberapa hari terakhir ini disertai hujan dan angin kencang. Ito Wayu, JTV